Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andritama Cahaya Anggarjati. Saya di BSI ada di tim NDC2 yang teman-teman sering lihat, tim yang paling sering jalan-jalannya. Lebih banyak waktunya di fakultas daripada di BSI sendiri. Nah itu salah satu dari pekerjaan kami memastikan koneksi di fakultas, di unit itu berjalan dengan normal. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang frekuensi nirkabel yang basicnya adalah dasar dari wireless. Kita belajar dari dasar. Nanti kalau masih diberi kesempatan untuk TikTok selanjutnya, saya akan menyampaikan kelanjutan dari versi ini. Nah, intermezzo dulu. Saya itu sempat terpikir sama saya ya, kalau masalah pahala. Jadi saya itu sempat berpikir, orang kaya itu, dia menurut saya agak gampang untuk mendapatkan banyak pahala jariah. Dengan cara ya beramal, bisa membangun masjid, musyola, dan lain-lain. Nah, orang seperti saya ini ya bersyukur juga ya. Enggak kaya, tapi kadang-kadang masih bisa beramal, kadang kalau enggak punya uang ya enggak dulu. Tapi yang lebih saya hargai adalah seorang guru, dosen, kemudian juga kiai-kiai seperti itu ya. Dari ilmu yang mereka berikan, itu mengalir pahala yang banyak pahala jariah. Saya ingin berpedoman seperti itu. Sedikit ilmu saya, ilmu saya yang hanya sedikit ini, saya sampaikan ke teman-teman, sahabat-sahabat BSI. Semoga menjadi salah satu pahala jariah saya dan juga menjadikan berkah untuk teman-teman BSI semuanya. Itu motivasi saya dari awal dan senang berbagi seperti ini. Saya tujuannya, cuman pahala insya Allah. Oke, kita langsung saja. Next. Nah, ini ada quote. Seperti tradisi-tradisi sebelumnya, ketika saya di BSI dulu, itu kita take talk di audiovisual. Saya masih ingat, itu teman-teman itu pada memberikan quote-nya masing-masing. Motivasi untuk dirinya sendiri. Nah, saya juga punya motivasi. Selama ini kenapa saya harus terus-terusan berdoa itu motivasi saya ini. Kenapa harus berdoa kalau takdir sudah tertulis? Nah, ini di logika saya masukin. Nah, jawabannya ada barangkali, dalam bagian dari takdirmu, Allah menyilipkan sebagian akan berjalan sesuai doamu. Nah, ini kan butuh pembuktian ya. Ada barangkali itu berarti ini benar apa? Salah itu ada pembuktian. Ya, yang selama ini saya jalani ternyata, sangking sayangnya Allah itu sampai dia, sampai saya sendiri lupa dengan doa saya. Misalnya nih, dua tahun yang lalu saya berdoa, pengen ini. Baru terkabung dua tahun kemudian. Itu baru sadar ketika setelah saya lupa itu. Ya, saya pernah berdoa seperti ini ya. Wah, ternyata ini terkabel. Berarti ini terbukti. Berarti motivasi saya untuk selalu berdoa. Takdir pun kadang harus dapat diselipi oleh doa-doa kita. Dikabulkan sama Allah. Itu salah satu motivasi saya. Oke, masuk aja ke materi. Yang akan dibahas di sini kita fokus ke frekuensi radio, terutama di wireless, di dunia wireless. Di sini ada gambar tentang spektrum radio ya. Nah, saya bisa pakai kursor ya. Nanti fokus kita adalah di sini. Di antara 2,4 GHz sampai 6 GHz. WV-AX tipe E. Nah, di sini. Atau WV-6E ya. Nah, ini spektrum radio itu terbatas. Spektrum frekuensi itu terbatas. Jadi, dia termasuk sumber daya yang terbatas atau tidak bisa diperbarui. Nah, seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi ini kan masing-masing bahkan alat DOT dan lain-lain itu itu membutuhkan frekuensi. Nah, alokasi frekuensi ini ditentukan oleh salah satunya dari pemerintah. Contohnya, mereka menentukan frekuensi sekian sampai sekian. Ini untuk di bidang medis atau di bidang pertahanan. Seperti itu. Jadi, kita enggak bisa sembarangan menggunakan frekuensi. Karena nanti bisa disemprit oleh Balmon. Eh, disemprit. Nah, terus seiring dengan permintaan frekuensi itu kan perangkatnya banyak, jadi permintaannya juga akan terus-terus meningkat. Nah, saya juga kepikiran dulu ketika indosat dijual BUMN ya dulu, dijual itu berefek sampai sekarang. Kita mau ambil lagi enggak bisa, mau bikin lagi juga frekuensinya, frekuensinya juga sudah terbatas. Yaitu konsekuensi, sebuah konsekuensi. Nah, ini perbandingan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Dengan apa ini? Panjang gelombang dengan frekuensinya. Besar frekuensinya. Nah, ini. Semakin dia kecil frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin besar. Terus, semakin dia besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Tapi data yang dibawa itu akan semakin banyak. Semakin besar data yang dibawa. Ini contoh-contoh penggunaannya ya. Bisa digali sendiri. Nanti kita akan masuk ke UUHF, Ultra-Hack Frekuensi, sama SHF, Super-Hack Frekuensi. Oke, kita langsung ke next kemudian. Ini standar Wi-Fi. Nah, di sini kita ada dimulai dari 802.11b. ini yang teman-teman lihat ya. Di tahunnya 99. Dibikinlah standar 802.11b. Sebelum ini juga ada 802.11a. Dia berjalan di band, frekuensi band-nya di 5 gigahertz. Nah, ini kita bahas dulu yang B. Dia berjalan di frekuensi 2,4 gigahertz. 3 gigahertz. Kemudian bandwidth-nya dia atau channel width ya kita sebutnya. Itu maksimal 20mhz. Jadi, channel width di sini itu ibaratnya kayak lebar jalur, lebar jalan lahiparatnya. Kalau kita ibaratkan 20mhz ini jalan desa atau jalan kabupaten ibaratnya. Kemudian semakin tinggi ini 320 itu kayak jalan tol yang sangat luas. jadi data banyak bisa masuk ke situ secara bersamaan mengurangi antrian sehingga dari kecepatan otomatis lebih tinggi. Nah, kita bahas satu persatu. Kemudian 2007 itu dibikinlah yang 802 11G. Dia masih 2,4 gigahertz. Bandwidth-nya juga masih sama. 20 mhz. 2009 ada tipe N. ini sudah menggunakan dual band kalau kita namakan. 2,4 gigahertz dengan 5 gigahertz. Terus sudah bandwidth-nya sudah 40 mhz. Sudah agak lebar ya. Sharing perkembangannya 802.11ac atau kita sebut sebagai WV5. WV5 itu dia pakai frekuensi single di 5 gigahertz. Kemudian sudah semakin melebar lagi ke 80 MHz dan 160. Nah, di sini semakin tinggi ini juga tetap bisa menggunakan bandwidth yang rendah. Yaitu nanti hubungannya dengan interferensi. Nanti saya sampaikan juga tentang interferensi ini. kemudian seiring perkembangan lagi ada AX atau WV6 ini yang sudah kita terapkan di UII yang sudah menggunakan access point tipe Ruckus. Nah, ini kita sudah terapkan WV-nya WV6 tapi masih yang 6 biasa. Jadi, ada dua tipe ya. 6 biasa sama 6E. Yang 6E ini dia menggunakan frekuensi di 6 gigahertz. dan masih jarang juga berangkat yang support ini. Kalau tidak salah yang sudah support 6E itu kalau HP itu ini ada Google Google Pixel 6 terus juga Xiaomi 11 Pro atau apa itu saya lupa. Tapi dia sudah support. Tapi yang saya lihat di access point kita di Ruckus ini dia support yang 6E ini channel E berarti dia menggunakan channel 2,4 sama 5 gigahertz yang 6 ini belum. Nah, ini bisa sampai 60 mhc juga cepat. Seperti itu. Kemudian yang baru berkembang nih ada WV7 channel E 2,4 5 sama 6. Nah, ini tinggi banget ini. Channel width-nya ini bisa 320. Mesti kecepatannya bakal tinggi banget. Seperti itu ya patoannya teman-teman. Oke, kita langsung next aja. Nah, ini kecepatannya. Yang mungkin ini bisa dibilang kalau untuk awareness bukan kecepatan yang real, tapi ini patoan standar mereka. Mereka mengakui bisa secepat ini. Tapi kalau yang misalnya ini WV6 ini 6,5 gigabit per second ini saya belum pernah menemui device yang kuat sampai segitinya. Kita mulai dari perkembangannya yang B dulu 11 Mbps sudah jarang sekali digunakan. Kemudian yang tipe A 54 Mbps ini 5 GHz ya. Kemudian yang G ada 54 Mbps juga. N ini 600 Mbps. Nah saya pernah ini ya pernah mengalami di rumah itu saya menggunakan dari ISP itu 30 Mb ya kecil 30 Mb 30 Mb terus kemudian saya menggunakan channel yang 2,4 BGN begitu. di access point saya ketika saya nyalakan memang saya sengaja nyalakan dan saya sendiri di situ connect di situ jadi channel-channel dari tetangga saya itu masuk ya. sinyalnya juga pada tinggi-tinggi sehingga interferensinya jadi besar. Nah itu setelah saya sepi tes itu rata-rata itu tidak sampai 25 Mb seharusnya saya bisa dapat ya hampir 30 sesuai bandwidth yang saya langganan. Nah percobaan kedua saya menggunakan tipe yang ini ada dual band namanya access point-nya kan tadi yang saya gunakan ada access point yang single band yang 2,4 gigahertz kemudian saya menggunakan yang tipe AC saya dipenjemi waktu itu tipe AC yang sekarang sudah banyak beredar ya kalau teman-teman mau beli juga bisa walaupun harganya lebih mahal hampir dua kali lipat dari yang 2,4 tapi manfaatnya banyak sekali. Nah saya coba di situ karena di samping-samping rumah saya itu masih menggunakan yang tipe 2,4 atau single band tadi 2,4 gigahertz dan saya menggunakan tipe yang WV5 atau AC ini 5 gigahertz efeknya apa? Hampir tidak ada interferensi nah kemudian kecepatan saya stabil 29 MB 28 29 28 dan terus efek ini efeknya besar ini interferensi nah saya sarankan bagi teman-teman yang pengen stabil coba dilihat di sekitar rumahnya banyak menggunakan 2,4 atau 5 kalau 5 ini channelnya banyak jadi bisa memilih yang 5 saja gunakan access point yang dual band saja yang bisa 5 gigahertz seperti itu atau yang langganan 100 MB di rumah itu juga bisa menggunakan untuk efektifnya menggunakan yang 5 gigahertz atau WV dual band seperti itu ini untuk kecepatannya ya oke kemudian saya juga pernah mengetes mengetes mohon maaf kalau ini banyak ke pengalaman ya karena berdasarkan pengalaman di UI kita belajar dari pengalaman saya pernah mengetes dengan Mas Aping waktu itu di auditorium di auditorium itu waktu setelah pemasangan access point baru tipe rakas saya coba untuk mengetes dengan Mas Aping yang saya tes ini WV AX kemudian channel width atau bandwidth ini kita tinggikan ke maksimalnya ini ke 160 MHZ kebetulan HP saya masih bisa menjangkau ini 160 saya coba sendiri saya tes bandwidthnya saya tes saya dapat speed berapa itu speed tertinggi di HP saya ketika saat itu mencapai 390 Mbps ya hampir sama download sama output hampir stabil tapi itu menggunakan yang bandwidth 160 MHZ nah ketika di normal yang kita gunakan di UI ini antara 40 sama 20 MHZ ini kurang lebih turunnya lumayan 150 sampai 200 itu paling mentok kenapa kita tidak terapkan ini saja kita jadi semua di UI jadi 160 MHZ nanti ada alesannya alesannya di step next selanjutnya oke next nah tadi sudah bilang eh sorry masalahnya adalah di interferensi interferensi adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang elektromagnetik berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan gangguan atau perubahan pada karakteristik gelombang itu nah akibatnya apa penurunan kualitas dari sinyal kemudian penurunan kecepatan kapasitas jaringan kemudian yang kalian mentok ya putus koneksi logikanya gini teman-teman pernah berada di satu tempat kemudian lumayan dekat dengan access point kemudian sinyalnya tinggi kalau dilihat di layarnya tinggi kemudian teman-teman browsing atau streaming itu sering muter-muter itu termasuk salah satu dari efek intervensi atau di radio muter radio tiba-tiba ada suara masuk suara hantu atau apa termasuk juga gangguan dari intervensi cara mengurangi itu pembelian channel yang tepat kemudian penempatan access point ini juga termasuk penting kemudian yang lebih penting lagi adalah penyesuaian power bahkan interferensi ini menjadi patokan AI dari Rakes kita pernah mencoba menggunakan AI Rakes jadi patokannya AI ini adalah interferensi pernah terjadi di GKO jadi kita set manual kita tune up manual access point tersebut sampai menurut kita optimal nah karena di access point itu mengcover dalam satu ruangan tapi ada ruangan kecil di sampingnya itu sebelumnya memang kita jatuhkan untuk di cover AP tersebut access point tersebut karena hanya ada 3-4 orang di ruangan itu kalau diberi AP kan agak gimana gitu karena tempatnya juga sangat sempit dan lain-lain pertimbangan kita yaudah di cover sama access point yang sudah ada nah setelah kita menggunakan Rakes AI ini cara mereka itu agak unik yaitu supaya gimana caranya supaya tidak terjadi interferensi mereka menurutkan power DB-nya sehingga yang tadinya seharusnya ruangan tersebut menurut kita harus ter cover itu tidak dipertimbangkan turun sinyalnya yang harusnya lebih lebar menjadi agak sempit sedikit sesuai dengan AI-nya kemudian apalagi saya lupa sinyalnya tadi kecil yang menjadi kecil kemudian channel width-nya yang tadinya kita setting 40mhz sama dia dikecilkan menjadi 20mhz supaya apa supaya ada banyak kanal channel-channel lain yang bisa digunakan untuk menghindari interferensi nanti saya tunjukkan di step selanjutnya nah sampai segitunya pentingnya bagi AI mungkin interferensi ini sangat mengganggu bagikannya seperti itu oke kita next ini dia wireless protokol IEE standar tipe A itu 5GHz channel width-nya tadi saya bilang maksimal 20mhz kecepatannya maksimal 54mvps kemudian ada LSB 2,4 giga channel width-nya masih 20 ini lama speed-nya 11mvps dan bisa dibaca sendiri kalau ini AI-nya belum ada AC 5GHz channel width-nya bisa sampai 160 yang saya tes sama shaping di auditorium itu oke nah kalau boleh saya cerita tentang pengalaman ya disini saya juga ada pengalaman yang tidak terlupakan selama saya kerja di UI itu terjadi beberapa bulan yang lalu 2 bulan atau 3 bulan jadi tepatnya di fakultas hukum pada saat itu boleh saya sampaikan jadi jam 2 siang kita di calling dari IT Support mas minta bantuannya tim NDC untuk ke FH karena sedang ada jadi resik acara apa ini udah kita langsung berangkat karena itu termasuk tugas kita kita berangkat sampai sana kita bertemu dengan tim IT dari FH menjelaskan juga mas ini besok ada 2 acara yang pertama acara di auditorium yang kedua acaranya di ruangan ini ruang A kita sebut ruang A saya lupa ruangnya oke acaranya apa auditorium cuma seminar mas ruangan A acaranya apa acaranya kita kerjasama sama dinas imigrasi kerjasama nih apa nih kemudian beliau sampaikan disini akan diadakan pembuatan perpanjangan pasport masal dan menarik ini pesertanya 60-80 orang kapan besok besok terus kami rembukan dengan dinas terkait dinas imigrasinya apa yang dibutuhkan nah yang dibutuhkan kami butuh kecepatan internet minima 50MB stabil 50-80 oke kita bilang gitu kemudian karena mintanya stabil mereka sempat minta untuk menggunakan kabel nah sedangkan di FH ini desain ruangannya adalah wireless jadi meminimalisir kabel kabel itu digunakan untuk UI print kemudian kabel digunakan untuk telepon void sama TV layar itu untuk menampilkan nah itu kita sudah mulai oke ini minta kabel berarti kita harus menarik menarik kabel dan tidak mau oke kita punya prosedur waktu itu saya yang kesana rezeki saya sama Alvin yuk jalanin prosedur kita prosedur DPSI kita datang ke labangan menanyakan kebutuhan kemudian kita cek laptop satu per satu kebutuhannya seperti ini laptop dan alhamdulillah dari pemerintah itu kalau beli alat ya bagus ya laptopnya juga termasuk bagus sudah AC atau WV5 dan mampu kecepatannya kemudian kita rembukan sebenarnya akses point kita itu mampu kalau cuman kecepatan segitu 50 sampai 100 pun mampu pede enggak pede yaudah kita jual barang kita jual layanan kita ya kita harus pede kita pede gimana kalau kita enggak pakai kabel kita pakai wireless langsung kebetulan di ruangan itu ada satu wireless satu wireless oke tapi masih ada syaratnya mas ini terhambat atau internet enggak kuat seperti pengalaman pengalaman dari tim imigrasi sebelumnya kalau pakai wireless enggak kuat kita batalkan wah itu langsung deg-degan kita batalkan acaranya itu 60 sampai 80 orang yang dari luar itu kan otomatis kecewa dan namanya UI yang jadi kena oke akhirnya karena kita pede dengan barang kita dengan WFV kita yang sudah kita buat ini selama bertahun-tahun yang kita riset selama bertahun-tahun ini kita bilang oke pak insyaallah jalan normal oke kita set disitu pertama yang kita lakukan adalah kita cek laptopnya kemudian kemudian kita arahkan driver ke 5 GHz saja kenapa karena kalau tidak diarahkan ke 5 GHz laptopnya tersebut nanti bisa kena di access point di luar yang 2,4 yang nyebar 2,4 itu mengganggu juga jadi kita arahkan ke satu titik ke access point tersebut kebetulan mereka buka 4 stand nah yang jadi masalah lagi untungnya kita enggak pakai kabel karena apa ternyata beberapa laptop masih pakai Windows 7 nah ini jadi masalah ini soal keamanan ini kita paksain untuk pakai kabel disitu nah itu jadi pertimbangan tepat berarti oke kita lanjutkan di hari berikutnya jam 8 lebih 15-an itu kita di kontak mas segera ke FYS sekarang karena acara akan segera dimulai oke karena itu tugas kami kami berangkat saya sama Rizky pada saat itu sudah berangkat ke fakultas hukum datang ke acara tersebut wah di luar sudah buahnya antrian yang mau berpanjang ataupun bikin pasport nah kita pakai rompi itu dikirain mungkin panitianya sudah langsung pada berdiri salah akhirnya kita bukain pintu kita disuruh masuk dan disitu ada panitia sudah langsung tak tolong ya ini saya takutnya kalau ada masalah dan enggak jadi enggak terlaksana gara-gara koneksi insya Allah insya Allah itu kan di sisi lain kami pede di sisi lain kami down lagi deg-degan kalau terjadi apa-apa kita kan enggak bisa menduga apa yang terjadi selanjutnya yang penting kita pede kalau alat ini kuat alat yang kita deploy itu kuat dan bisa untuk koneksi seperti itu oke akhirnya kita cek-cek kemudian jam sembilanan dari pihak imigasi baru dadang persiapan dan lain kita sudah mulai kita bantu-bantu yang lucu lagi bahkan riski itu mau ke toilet diikutin takut dikira kabur diikutin dari belakang tidak apa mas mau ke toilet disini lagi lucu kepercayaan itu benar-benar harus dijaga saya tahu tanggung jawab juga nah setelah itu mulai nih satu-satu sudah mulai berjalan normal wah udah agak lega normal batin saya normal kan UII kok enterprise normal harusnya normal di tengah jalan ada nih satu masalah mas gak bisa connect aduh oke kita masih punya prosedur kita datangi kemudian kita cek di cek wah ini masalahnya di VPN mas oke ada PKVPNnya nggak ada jalanin lagi jalanin lagi oh bisa mas bisa oke yang saya harusnya selesai di jadwalnya jam 2 itu selesai lebih awal jam 12 kita lega dan di akhirnya apa mereka datang ke kita kemudian salaman ngacung di jempol dan bilang koneksi ini jos mas wah itu yang bikin lega lega sekaligus apa ya ya salah satu misi kita semuanya bisa terpuaskan semua bisa terkendali dengan baik nah terus wanitanya juga bilang mas terima kasih BSI gercep jadi acara ini selesai dengan baik nama Yui juga menjadi baik nah itu salah satu pengalaman yang akan saya kenang selama di Yui dek-dekanya itu pada terus ya dan alhamdulillah setelah itu selesai ya lega kita bisa membuktikan yang penting kita paham dulu apa yang sudah kita lakuin paham dulu produk kita sedetail mungkin karena untuk menjual barang yang harus paham ya selesnya sampai sedetail mungkin tuh kalau selesnya sudah gak paham sudah kikuk ya nanti bakal kalah sama komentar orang lain atau komentar user yang mau beli jadi gak jadi nah itu yang kita pegang kepercayaan itu seperti itu mah-mah-mah banget ini saya cek waktunya oke kita next kita next nah ini 2,4 giga frekuensi yang seperti kita kenal di Indonesia itu ada 11 channel yang diakuisisi yang diperbolehkan channel 1 sampai channel 11 nah ini maksudnya apa yang hijau ini berarti channel yang tidak saling interferensi jadi kalau mau ideal sebenarnya kita menggunakan channel yang tidak terinfelensi channel 1 kemudian ap sampingnya channel 6 kemudian channel 11 seperti itu tapi kenyataan di rumah-rumah itu ketika kita set up access point kadang-kadang kita yaudah auto saja channelnya auto atau milik ngawur karena apa karena channel ini dah penuh saking penuh saking padatnya channel 2,4 ini seringkali sudah penuh misal 1 udah keisi 3 udah keisi 4 udah keisi kita pakai yang mana yang 2 misalnya seperti itu atau kalau auto kalau auto itu dia punya masalah dia men-scan ulang channel yang kosong misalnya saat ini yang kosong itu channel 3 yaudah dia pakai channel ketiga kalau kita setting auto ya kemudian tetangga kita rumahnya kebetulan WV-nya mati misalnya tetangga kita itu channel 6 dia scan lagi set wah channel 6 kosong ini pindah channel 6 nah ketika hidup ya tumpang tinggi jadinya referensi lagi pindah lagi pindah lagi ya itu yang sering menghambat access point kita menjadi tidak efektif dan kalau menurut saya channel 2,4 sudah mulai tidak efektif karena sangat padatnya channel juga sangat padatnya perangkat juga channelnya seringkali tumpang tinggi seperti itu ini kalau 2,4 channelnya seperti ini kita dengan next ini agak menarik frekuensi di 5 gigahertz di 5 gigahertz ini alokasinya banyak alokasinya segini banyak channel dan kalau kita pakai yang 20 mhz ini enggak jadi banyak sekali jadi berapa ini ini bisa dihitung sendiri ada banyak sekali channel yang bisa digunakan nah alokasinya banyak kalau teman-teman tinggal di Singapura kalau teman-teman tinggal di Indonesia tengdong nah lokasinya adalah yang ini saja atau mungkin Uni 1 sudah legal sekarang saya saya itu ini sorry kita next ini sampai saya ambil dari websitenya kominfo pdf-nya kominfo itu saya download saya cari ini channel yang diperbolehkan itu yang menasih nah ini disini sudah ada persyaratannya kalau 2,4 ini sudah tertera dengan jelas yang seperti yang tadi kemudian yang 5 giga harus yang saya pertanyakan yang 5 giga harus itu range yang mana sih oh ini 5725 sampai 5825 ini yang diperbolehkan sampai di salah satu perangkat pun ditulis seperti ini jadi channel yang boleh yang mana sih yang ini 57 5720 ini sampai sini tidak bisa 5725 sampai 161 ini channel yang kita punya tapi ketika saya tanya di Gemini di Gemini itu dia menjawab bahwa sudah dilegalkan channel uni 1 dan uni 2 A berarti yang ini sudah bisa dilegalkan tapi ini masih belum pasti semoga kedepannya seperti itu semoga kedepannya sudah bisa digunakan channel-channel yang ini sehingga kita punya banyak variasi channel daripada yang kita gunakan saat ini yang ini saja seperti itu ya patoannya seperti itu kalau 40 MHz berarti kita patoan di sini hanya bisa digunakan dua channel saja 151 sama 159 berarti agar tidak intervensi kalau ada tiga access point gimana dong niat apa ya atau 4 atau 5 gimana dong dengan channel ini supaya tidak intervensi nanti ada stepnya sudah saya kasihkan terus yang 80 MHz ini ada di sini satu jadi semua ini mencakup dijadiin satu menjadi channel 159 seperti itu cara kerja seandainya ini dibuka semua dan kita bisa menggunakan wah itu sangat lumayan jadi koneksi access point di UI semakin kenceng saya jamin itu oke kita next dulu ya ini yang beraturan tadi ya nanti kalau teman-teman punya update-an terbaru bisa sampaikan sekalian soalnya perangkat-perangkat baru ini sepertinya bisa bisa untuk connect di channel bawah ini channel bawah ini maupun channel ini soalnya kadang kan di-lock ya dari peraturan aja seperti ini kan dia yang masuk Indonesia berarti kan di-lock channelnya yang bisa cuma ini seperti itu ya lagi-lagi ke peraturan ya kita nggak bisa apa-apa kalau sudah masuk ke peraturan oke kita next nah pengalaman lagi dulu sama saya sama Mas Jimmy Jimmy itu pernah riset riset tentang channel yang bisa digunakan di Indonesia atau di UI lah umumnya nah di sini kita riset menggunakan 5 device ini taunya tahun 2022 jadi kalau ada dan baru mungkin bisa kita riset lagi kalau ada teman-teman mau jadi sukarelawan minjemin perangkatnya HP atau laptop itu yang terbaru boleh nah di sini device pertama kita pakai laptop Macbook Pro OS nya ini ya Macbook Pro kemudian device 2 ada Lenovo Lenovo di iPad 5 Windows nya Windows 11 Home device ketiga ada iPhone 11 iOS nya 15,4 kemudian device keempat ada Redmi Note 9 Android nya kita perbandingkan di sini ya Android 11 dengan device kelima Android 10 dari hasil uji uji coba ini kita coba dulu ke channel ke channel width yang 20 mhz otomatis yang dicobakan channelnya banyak ini ini dan seterusnya nah ini ketika device 1 ini atau laptop Macbook Pro ini menggunakan channel di bawah 36 ini dia nggak bisa seterusnya sampai uni 2 seterusnya yang bisa hanya di channel atas oke valid berarti kemudian device 2 laptop Lenovo ini seri Windows 11 ini bisa di channel sini channel uni 1 36 36 naik naik sampai uni 2 masih bisa setelah itu di sini sudah tidak bisa di lingkup sini tidak bisa bisa lagi di channel uni 3 device 3 HP iPhone nah iPhone ini kan ketat sekali ya sepertinya dia nggak bisa semuanya kecuali yang legal kemudian device keempat itu Note 9 pakai Android 11 itu dia bisa sampai uni 2 A kemudian uni 3 juga dia bisa berarti channel yang tidak bisa atau di lock mungkin ada uni 2 C extended ini nggak bisa sama sekali oke pengujiannya seperti itu kemudian next kita pakai yang 40 MHZ berarti channel yang diuji semakin sedikit semakin sempit hanya ada di uni satunya di 38 channel 38 sama 46 device 1 tetap nggak bisa sampai ke 151 disini berarti Macbook laptop Macbook Pro sama iPhone 11 ini bisa untuk 40 MHZ channel widthnya 40 MHZ berarti semakin luas jalannya dia bisa oke masih masuk semua ya oke semua nah disini yang bisa device 2 saja device line 4 saja cuma bisa sampai uni 1 disini sudah nggak bisa dia kemudian device 4 dia masih bertahan atau Android 11 ini masih sampai ke uni 2 A oke sampai ke uni 2 kemudian kita next 80 80 ini kan berarti dia menjadikan satu jadi channel semua ini jadi device pertama tetap nggak bisa device macbook tetap nggak bisa kecuali yang uni 3 kemudian device 2 Lenovo dia masih bisa sanggup sampai 2A sini sama uni 3 device 3 sama sekali nggak bisa iPhone sama sekali nggak bisa device 5 Xiaomi Android 10 ini juga sudah nggak bisa yang bertahan tinggal Lenovo sama Android 11 ini masih bisa di uni 1 uni 2 dan uni 3 nah ini sebagai patuhan kita ya kenapa kita tidak istilahnya memaksakan diri untuk menggunakan channel-channel yang lain ini selain yang uni 3 karena patuhannya nanti perangkat-perangkat yang lain masih belum support tapi kalaupun itu sebagai skenario ya bisa saja skenario ini kenapa agar supaya tidak semua terfokus di sini uni 3 kalau semua terfokus di uni 3 nanti paget atau intervensi jadi tinggi jadi kita juga buka di channel yang bawah ini jadi ada perangkat tertentu yang support yang bisa connect di situ ya biarin connect di channel bawah itu pernah kita bikin skenario seperti itu ya oke setelan jam berapa ini eh sudah masuk ke step-step akhir ya bisa di case nya seperti ini patuhannya uni 20mhz channel uni 3 patuhannya di sini yang kita gunakan kalau 20mhz masih ada sisa masih ada sisa banyak bisa digunakan bisa digunakan bisa digunakan bisa digunakan bisa digunakan sampai 161 akses point A caranya supaya tidak intervensi gimana yaudah kita kasih ke channel misalnya 149 sini akses point B 153 akses point C 157 yang mereka enggak saling bersentuhan channel yaudah enggak saling intervensi dan berjalan normal yang jadi kendala adalah power ini yang sering kita abaikan kita merasa power itu enggak penting power itu penting sekali ternyata teman-teman coba saja seperti ini misal ini ada orang di sini posisinya di sini jauh di sini mungkin bisa terkebut di sini ini bukan realnya seperti ini hasilnya sinyal absat sekali nah dia masih kecantel sama channel A eh sorry masih kecantel sama akses point sedangkan dia harusnya itu berada di lingkupnya akses point B ya ini yang kadang memberatkan akses point jadi ibarat ketika jalan tol itu luas kenceng semua tiba-tiba ada di situ data terbesar lewat timik-timik ya sudah ngantri jadinya apalagi kalau tiba-tiba sinyalnya terlalu kecil tapi masih nyantol efeknya apa hilang datanya ngirim ulang ngirim ulang semakin lambat semakin lambat semakin lambat itu salah satu efek dari power jadi kita mainkan power mana power yang harus besar mana power yang harus kecil misalnya pintu masuknya ada di titik A di sini ya ada pintu masuk masuk set ya ini dibikin power kecil saja ini ngover ketika dia masuk saja ketika dia mengarah ke sini kedot nyambungi ke sini ganti mungkin skenario biasa seperti itu tapi ketika di lapangan kenyataannya sulit beda oke kita next ini 40 mhz ya ketika kita menggunakan yang 40 mhz berarti sisanya tinggal 2 40 mhz yang pertama kita kasih 151 masih bisa yang kedua 159 masih bisa yang ketiga udah habis ini gak ada channel lagi yang bisa dipakai ini ya sudah pakai aja yang penting dia gak bersinggungan ini masih bisa di otak hati coba kalau ada 5-6 aksespoin di satu ruangan tersebut misalnya di auditorium seperti itu semakin ribet itu menggunakan 40 jadi semakin sempit ya tapi efeknya adalah semakin kenceng kecepatannya seperti yang saya bilang tadi saya ngetes pakai yang 160 mhz ini yang sekarang 80 mhz 80 mhz ini cuma tinggal satu coba dibuka semua ya coba bisa digunakan semua kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah pasti di UI kenceng banget dan bisa digunakan efektif banget kenceng tapi sayangnya yang dibuka saat ini ini yang bisa digunakan merangkat-merangkat ya ini yaudah cuma satu aja nah kalinya ya kita berbanyak access point dengan apa namanya power kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi intervensi tapi sulit sekali ini kenyataannya di lapang bahkan di auditorium pun sulit sekali ngaturnya itu kecuali lain kali kita sampaikan di pertemuan selanjutnya mungkin oke segitu saja mohon maaf saya mohon maaf karena manusia biasa masih banyak sekali kesalahan masih banyak sekali hukuk jadi saya kembalikan ke Pak Alvin Pak Alvin Pak MC terima kasih rekan-rekan semua selamat menikmati terima kasih